Intro Di tengah perjalanan pulang ke kampung halaman, para pemudik harus memperhatikan kondisi stamina tubuh dan penting untuk istirahat. Salah satu res area yang bisa dimanfaatkan bagi para pemudik berada di UPTD PPP LLIJ wilayah 4 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat di Jalan Brigjen Darsono Bepas Cerbon yang saat ini dikelola oleh HIPMI Kota Cerbon. Pengelola res area Sabaran Alex Wijaya mengatakan res area tersebut memiliki fasilitas lengkap mulai dari ruang istirahat bagi pemudik yang dilengkapi AC, toilet yang banyak, dan juga ruang laktasi untuk ibu menyusui. Sementara untuk pemenuhan makanan, terdapat tenan makanan dan minuman bagi pemudik yang sudah terorganisir dengan baik. Untuk para pemudik yang datang, kami buka 24 jam, artinya pintu kami terbuka untuk para pemudik yang ingin singgah di posko mudik di sup ini 24 jam. Dengan fasilitas yang cukup memadai ya. Jadi ada musola ber-AC, ada toilet juga cukup banyak, dan tempat istirahat kita siapkan tenda yang ber-AC juga. Tujuannya agar pemudik nyaman dalam beristirahat dan bisa fit lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Kira-kira seperti itu. Para pemudik bisa beristirahat? Ada, kita punya tenda, ada dua tenda ber-AC yang kita siapkan, cukup lengkap, ada tenan makanan juga, dan di sini juga kita siapkan tenda laktasi untuk pemudik yang menyusui, dan di belakang sana juga ada tenda kesehatan dari dinas kesehatan. Posko mudik ini terbuka selama 24 jam bagi para pemudik yang ingin beristirahat untuk kembali melanjutkan perjalanan ke kampung halaman.